Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh transformasi yang pertama adalah translasi translasi merupakan transformasi yang menggeser setiap titik suatu objek atau ruang dengan jarak yang sama dengan arah tertentu untuk rumus translasi bisa dilihat di PPT transformasi yang kedua adalah skala skala merupakan transformasi dengan memperbesar atau memperkecil objek skala terbagi menjadi dua yaitu local scaling dan overall scaling local scaling jika faktornya berbeda untuk setiap sumbu sedangkan overall scaling jika faktornya sama untuk setiap sumbu untuk rumus skala bisa dilihat di PPT transformasi yang ketiga adalah rotasi rotasi merupakan transformasi dengan proses memutar sebarang titik atau objek lain terhadap titik atau garis tertentu rotasi kita bisa putar pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z untuk rumus sendiri bisa dilihat di PPT kita akan melakukan transformasi tiga dimensi pada kubus transformasi yang akan kita lakukan adalah translasi perskalaan rotasi pada objek A untuk titik objek A sendiri adalah 1211, 2211, 2111, 2121, 2121, 2221, 1111, 1121, 1221 yang akan diperoleh matrix seperti yang terdapat di layar transformasi yang pertama adalah translasi untuk skalanya adalah 123 pada objek A untuk skalanya kita bisa masukkan ke TX, TY, dan TZ yang kemudian kita bisa kali dengan matrix objek A yang akan didapatkan titik baru yaitu aksen seperti yang terdapat di layar transformasi yang kedua adalah rotasi yaitu sebesar alpha 180 derajat pada sumbu Z untuk rumus sumbu Znya sendiri adalah cos alpha, sin alpha, min sin alpha, dan cos alpha 180 derajatnya kita bisa masukkan ke alfanya kemudian kita bisa kali dengan matrix objek A yang kemudian hasilnya kita bisa dilihat di PPT berupa A aksen yaitu titik baru untuk objek A setelah dirotasi 180 derajat transformasi yang ketiga yaitu skala kita menggunakan overall scaling pada objek A dengan faktor 2 untuk faktornya kita bisa masukkan ke SX, SY, dan EZ kemudian kita kalikan dengan matrix objek A yang akan kita dapat titik baru yaitu aksen yang bisa dilihat di layar demikian penjelasan dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya untuk menjelaskan OpenGL oke untuk selanjutnya penjelasan mengenai OpenGL atau pada bahasa C++ pada IDE DFC++ mengenai transformasi di k-dimensi pada objek A sebelum kita membuat project dari kubus atau objek A ini pertama kita perlu membuat sebuah file C++ kemudian untuk awal kita perlu melakukan import library menggunakan Geload dan beberapa library yang lain seperti STDU dan sebagainya kemudian sebelum kita masuk ke dalam ke pengkodean kita perlu mendefinisikan atau mendeklarasikan beberapa variable yang akan kita gunakan contohnya seperti ini ada beberapa variable yang bisa dilihat pada layar dan ini salah satunya yalah variable mengenai posisi awal kamera dan beberapa variable lain kemudian setelah variable dideklarasikan kita masuk ke dalam program utama atau init mainnya nah di init main ini ada beberapa fungsi utama OpenGL ada inisialisasi display ada pengaturan posisi window ada pengaturan ukuran window dan pembuatan window dengan judul atau titlenya yakni project kkv kemudian ada fungsi ignore key repeat ini untuk mengabaikan key repeat saat tombol ditekan nah kemudian ada beberapa fungsi lagi yakni ada special function press key nah fungsi ini itu berfungsi nah fungsi misalkan ada masukan keyboard nah dari masukan keyboard ini bakalan ada beberapa fungsi yang akan dijalankan dari masukan tersebut nah dari sini special function nya itu adalah press key nah fungsi press key ini akan dijalankan saat tombol ditekan kemudian untuk special up fungsi nya ada release key juga nah ini juga bedanya dengan press key kalau release key ini fungsinya itu akan dijalankan ketika keyboard dilepas nah saat tombol dilepas itu variable angel move nya diset 0 nanti untuk variable move dan variable angel nya ini bakalan dijelaskan setelah ini nah ini ada beberapa fungsi dari release key nya kemudian setelah special function up function release key ada guild display function atau disini itu fungsi untuk menampilkan display nya nah untuk fungsi penampilan display ini terdapat di void display nah di void display ini ada beberapa fungsi dan beberapa kode yang ini yang pertama ada kode delta move, move, melet dan sampai ini kode ini itu berfungsi ketika tidak ada move dan tidak ada angel atau sama dengan 0 itu gerakan kamera itu bakalan berhenti dan kemudian ada gel clear juga disini untuk meng clear layar atau window biar kosong kemudian bakal ada untuk menggambar objek atau fungsi yang ya kita pakai nanti adalah fungsi transformasi kemudian ada geload swap buffer untuk biar open GL nya itu objeknya bisa ditampilkan dan GL plus kemudian setelah display function ada geload idle function atau maksudnya ini agar display tadi bisa dipanggil secara terus menerus kemudian ada fungsi geload reshape function dengan fungsi reshape ini berfungsi agar objek dari window ini dapat disesuaikan sesuai dengan besar si window kemudian ada fungsi lighting juga disini berfungsi untuk mengaktifkan pencahayaan dan sebelumnya juga udah di set beberapa variable kemudian ada ini juga kalau ini ini untuk berfungsi untuk enabling juga sama kemudian ada geload main loop nah ini berfungsi agar geload nya ini bisa di looping atau di jalankan secara terus menerus kemudian untuk di atas ada beberapa variable yang belum saya jelaskan yakni ada variable orient me fungsi atau orient me ini ini itu berfungsi untuk memutar arah kamera kemudian untuk move me flat ini berfungsi untuk maju mundur kamera ada juga fungsi grid nah fungsi grid ini untuk membuat grid yang ada di lantai luas grid ini bakalan bergantung sama variable yang sudah di set dan disini ada beberapa iterasi juga atau perulangan digunakan agar dalam pembuatan grid ini lebih mudah jadi dengan perulangan pembuatan vertex atau titik ini dapat dihasilkan sebuah grid disini kita kami set warna abu-abu kemudian setelah pembuatan grid selesai maka ada pembuatan gambar objek pada fungsi transformasi nah kemudian untuk fungsi transformasi akan dijelaskan oleh teman saya untuk transformasi diri yaitu menggunakan void transformasi yaitu dengan kubus sebelumnya transformasi sisi depan kubus itu ada dari kanan kiri depan bawah seperti itu atas bawah juga dan sisi depan kubus diri yaitu menggunakan fungsi GL postmetric yaitu fungsinya untuk penyalin metrik identitas kemudian menggunakan GL begin juga dan di dalam kubus tersebut menggunakan GL color GL color sebut jika menggunakan 0.929,0.278,0.207 itu akan menjadi warna merah muda dan di dalam situ menggunakan GL vertex 3F yaitu untuk membuat sebuah titik seperti itu nah untuk GL color sebut jika ada 0.207,0.929,0.294 yaitu untuk mengubah warna hijau muda di atas lagi juga ada tentang warna kuning muda, biru muda, sesuai kode yang tertentukan kemudian ada GL postmetric yaitu untuk menghapus metrik identitas kemudian pada bagian sisi kiri kubus yaitu sama dengan sisi yang lainnya yaitu menggunakan GL postmetric yaitu menyalin metrik identitas kemudian berisikan dengan GL color dan GL vertex 3F yaitu yang fungsinya untuk mengeset warna dan membuat suatu titik dan di hari dengan GL popmetric yaitu untuk menghapus metrik identitas kemudian ada sisi belakang kubus yaitu sama dengan yang tadi yang di atas dengan GL postmetric, GL begin, GL color 3F, GL vertex 3F yaitu fungsinya yang masih sama yaitu untuk mengeset warna dan membuat sebuah titik juga ada GL popmetric yaitu untuk menghapus metrik identitas dan kemudian kubus setelah ditanformasi yaitu titiknya akan menjadi berubah seperti itu, jadi di titik sisi depan itu yaitu GL postmetric beda dengan fungsi tadi yaitu untuk menyalin metrik identitas kemudian berisikan dengan GL begin, GL color 3F, GL vertex 3F jadi GL color 3F sendiri yaitu dengan titik 1.0,1.0,0.0 yaitu untuk membuat suatu warna kuning dan GL color 3F 0.0,0.0,1.0 untuk membuat warna biru kemudian 0.0,1.0,0.0 untuk membuat warna hijau dan 1.0,0.0,1.0 untuk membuat warna ungu dan GL vertex 3F masih sama dengan fungsi yang tadi yaitu untuk membuat sebuah titik dan ada GL popmetric juga untuk menghapus metrik identitas jadi setiap yang membuat sisi itu memiliki GL yang sama dengan GL postmetric GL begin, GL color 3F, GL vertex 3F, GL popmetric untuk gambar ataupun untuk bentuk dari kubus tersebut bisa diran sebagai contoh nah pada bentukan ini sendiri yaitu dapat dilihat jadi warna-warna tersebut dan bolok-bolok atau kubus yang berada setara dengan alas dan ada yang tinggi juga mungkin itu yang dapat dijelaskan saya kembali lagi kepada Resma Andi Nugroho oke semuanya terima kasih dan selanjutnya ini ada beberapa transformasi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya dalam PPT kita menggunakan 3 transformasi translate, scaling, dan rotate nah disini ada beberapa fungsinya untuk menggunakan fungsinya ini kita perlu men-uncomment atau menghapus salah satu komentar dan disini kita akan mencoba untuk transformasi translate dengan parameter 1,2,3 untuk hasilnya seperti ini untuk objek kubus yang berwarna merah, kuning, hijau, biru ini ini untuk objek yang awal sebelum transformasi kemudian yang di atas ini merupakan objek yang setelah ditransformasi kemudian untuk fungsi GL scale kita hanya perlu menghapus kombinnya kemudian kita run nah disini bakalan nampilin hasil scaling dari objek A atau dari kubus dan disini merupakan kubus yang belum dilakukan scaling kemudian untuk yang kubus yang ini merupakan kubus yang hasil setelah penskalaan atau scaling dengan faktor 2 nah setelah scaling ada pula transformasi rotate dan transformasi rotate ini ini di rotasikan sebesar 180 derajat dengan pada sumbu set dengan sumbu set nah disini untuk X dan Y nya kita nolkan karena kita enggak pakai kemudian untuk Z nya ini kita setkan 1,0 karena kita menggunakan sumbu set sebagai garis atau sumbu rotasinya dan bisa dilihat hasil dari rotasinya itu seperti ini disini ini merupakan objek yang sebelum ditransformasikan atau sebelum di rotasi kemudian untuk yang objek yang ada di bawah ini merupakan objek atau kubus yang telah ditransformasi untuk penjelasan OpenGL sebenarnya cukup saya kembalikan ke moderator terima kasih dari Resma dan Irin yang telah menjelaskan tentang materi GKV ini yaitu dari PPT dan hingga OpenGL tentang main CPNCPP untuk membuat suatu transformasi 3D yaitu berubah kubus cukup sekian dari kelompok kami bila ada kata atau kesalahan mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh